Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat pagi Bapak Ibu yang saya hormati Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Bapak Ibu selaku beserta Diklat Admis Najib Dasar Dalam keadaan sehat walafiat Dan berbahagia selalu tentunya Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Widya Ismara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Yang pada kesempatan yang menyenangkan ini Memberikan materi tentang komunikasi efektif Bapak Ibu yang saya hormati Pernahkah Bapak Ibu ketika kerja di kantor Mengalami salah paham Dengan rekan kerja Hanya karena permasalahan komunikasi Atau Bapak Ibu pernah Diberintah oleh atasan Untuk mengerjakan sesuatu Ternyata yang dikerjakan Geliru Simpel karena hanya komunikasi Nah berbahagialah Bapak Ibu karena Dengan mengikuti Diklat ini Terutama materi tentang komunikasi efektif Bapak Ibu akan dibekali Bagaimana cara nanti komunikasi dengan Tepat Tepat guna Terdeliver dengan baik Atau kalau istilah Bapak Jokowi itu tidak hanya send Tapi harus deliver Harus diterima Oleh pihak komunikan Dan bagaimana yang Menerapkan komunikasi yang efektif Yang lemah Apa namanya Lembut Sopan Dan dipahami oleh Kedua belah pihak Nah Kemudian Selama Pembelajaran ini Tujuan pembelajaran yang diharapkan Dari sesi komunikasi efektif Adalah Peserta mampu Memahami Teori komunikasi Dan Teori komunikasi yang efektif Serta mampu Berkomunikasi dengan Efektif Dan hasil pembelajaran diharapkan Peserta mampu memahami Konsep komunikasi Baik itu mulai dari pengertian Fungsi Kemudian indikator Serta sampai dengan faktor Strategi bagaimana Untuk bisa berkomunikasi dengan Efektif Nah Materi pokok Nanti ada 6 Materi pokok Antara lain mulai dari Pengertian Komunikasi Kemudian proses Komunikasi Yang ketiga adalah Konseptualisasi Komunikasi Keempat Nanti Akan Mendiskusikan kita Di materinya Tentang indikator Pengukuran Kemampuan Komunikasi Setelah itu Pengertian Kemampuan Komunikasi Secara efektif Beserta prinsip-prinsip Dasarnya Dan terakhir Materi pokok Yang harus kita Belajari bareng Adalah faktor-faktor Kemampuan Komunikasi Efektif Sedangkan Sub-materi pokok Dari tujuan Komunikasi Kemudian sampai Fungsi komunikasi Proses komunikasi Nanti akan Membicarakan Hambatan Dalam komunikasi Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Yang ada di komunikasi Voice Yang seperti Dalam prolog Tadi saya Sampaikan Kemudian Konseptualisasi Komunikasi Jenis-jenis Komunikasi Seperti apa saja Dan indikator Untuk mengukur Kemampuan komunikasi Kita Nanti ada kemampuan komunikasi Anda bisa nanti Praktikan juga Termasuk faktor-faktor Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi komunikasi Dan Sub-materi pokok kelima Nanti adalah Aspek kemampuan Komunikasi Secara Efektif Dan Kriteria Kemampuan Komunikasi Secara Efektif Terakhir Adalah Strategi Dalam meningkatkan Komunikasi Efektif Serta Faktor-faktor Penunjang Komunikasi Efektif Secara Saya kira Cukup sekian Video pengantar Dari saya Silahkan Bapak Ibu Bisa Men-download Materi yang Sudah saya Sampaikan Kemudian Nanti Pada sesi Malam Kita akan Buka Saya akan Buka Forum Diskusi Kita akan Banyak Membahasi Dalamnya Setelah itu Nanti ada Penugasan Praktek Serta Nanti ada Evaluasi Tetap Semangat Kemudian Laksanakan Dengan baik Karena ini E-learning Jadi perlu Konsentrasi Untuk Apa namanya Mengisihkan Waktu Di sela-sela Kesibukan Kerja Baik Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih